Pemirsa, sebagai persiapan menghadapi arus mudik, Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Penajam Pasir Utara akan memasang rambu peringatan di 90 titik kerusakan badan jalan mulai dari km 0 Simpang Silkar hingga km 85 Kecamatan Sepaku. Berdasarkan monitorin dan evaluasi bidang perhubungan darat, rata-rata kerusakan jalan di ruas tersebut cukup parah dengan diameter lubang mencapai 25-30 cm. Dari km 0 Simpang Silkar, Kecamatan Penajam hingga km 85,7 desa Semoy, Kecamatan Sepaku, 90% rusak dengan resiko kerawanan cukup tinggi. Untuk itu, masyarakat diimbau lebih berhati-hati saat melintasi jalan tersebut, khususnya saat kondisi hujan. Sebagai antisipasi, di Subutpar akan memasang rambu-rambu lalu lintas sebagai peringatan dini yang jumlahnya mencapai 50 unit, sampai dengan daerah perbatasan penajam Pasir Utara dan Pasir. Selain itu, mobil patroli akan disiagakan di beberapa pos simpatik yang dianggap rawan terjadi laka lantas. Ada sampai 50 meter, separuh jalan ini. Jadi antisipasinya bagaimana? Ya, kita imbau kepada seluruh pembuna jalan, khususnya para masyarakat kita yang mudik, untuk berhati-hati jika melalui jalan silikar itu, 38. Kemudian jika memang, apalagi jika cuaca hujan, sebaiknya tidak melalui sana. Kalau dinas perhubungan sendiri, apa nanti yang mudah sebagai antisipasi? Kita sudah ikut masang posko, postik, bersama dengan lapar terkait. Berapa titik? Kita masang tiga. Tiga? Di mana gitu? Di bawah, kemudian terminal, kemudian disimpan silikar. Kemudian juga kita lakukan mobile, dan hari ini juga memasang rambu-rambu pernyataan di beberapa titik. Mulai dari perbatasan di Longkali. Serangkan di bidang kelautan, di Suputper telah berkoordinasi dengan ASDP selaku pengelola feri penyeberangan di penajam Pasir Utara. Di mana telah disediakan 12 kapal feri dengan sistem operasi 8 banding 2. Sebagai tambahan, 52 speedboot dan 20 kapal klotok juga disiapkan, guna mengantisipasi lonjakan arus pemudik. Agung, BTV